Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel again Malesari Wiratma Hai teman-teman bagaimana kabarnya Semoga sehat selalu Dan tidak kurang dari suatu apapun jua Dan kita diberi kelimpahan rezeki Dan kesehatan lahir dan batin Kali ini kita akan membahas obat yang bernama Obat yang bernama Orpem Bagaimana kelanjutan mengenai Tentang obat Orpem ini Jadi sebelum lanjut menonton Saya mohon dukungannya untuk Like, comment, subscribe, share ke media sosial Teman-teman punya demi berkembangnya channel ini Orpem Chlorpeneramin merupakan obat yang dapat digunakan Untuk meredakan alergi Misalnya alergi yang disebabkan makanan Obat-obatan, gigitan serangga, paparan debu atau bulu binatang Alergi karena sebu Saat terjadinya Alergi Produksi stamin dalam tubuh meningkat secara berlebihan Sehingga memunculkan suatu gejala yang disebut reaksi alergi Reaksi alergi ini bisa bermacam-macam bentuknya Contohnya seperti bersin-bersin Hidung mampet atau sebaliknya Yaitu meler Gatal dan meruam pada kulit, mata air Dan pembengkakan di beberapa bagian tubuh Dalam meredakan gejala-gejala alergi tersebut Chlorpeneramin bekerja dengan cara menghambat Epek jad histamin Jadi guna obat Orpen ini Yaitu high fever, multikarya, asma, brokia, rinitis, alergi, dan reaksi alergi lain Komposisi dari Orpen ini Yaitu Chlorpeneramin maleat 4 mg Kategori alergi dan sistem imun Dosis daripada obat ini Dewasa 1 kapet 3-4 kali per hari Untuk anak-anak di usia 6-12 tahun Setengah kapet 3-4 kali per hari Sedangkan untuk anak usia 2-6 tahun 1 per 4 kapet 3-4 kali dalam sehari Penyajian obat ini dapat diberikan bersama atau tanpa makanan Dan penyimpanan obat ini Simpan di tempat sejuk dan kering Terhindar dari paparan sinar matahari langsung Perhatian Jika konsumsi obat ini Glukoma, sudut sempit, hamil, hipertopi, prostat, retensi, urin Pasien dengan atolesi pokalkoritek sereba Jangan mengoperasikan kendaraan Atau mesin sensitivitas silam Jadi efek krampi daripada obat orpen ini Sedasi, gangguan binjal, efek antimuskarinik, hipotensi, kelemahan otot, tinutis, euphoria, sakit rala, stimulasi, SSP, reaksi alergi, gangguan darah Jadi muncul pertanyaan Mengapa obat ini menyebabkan kantuk? CTM ini merupakan antihistamin bernama klorpeneramin malian Hal ini tergolong dalam antihistamin generasi pertama Dimana dapat menembus sawar darah, otak Dan menyebabkan efek samping berupa mengantuk pada penderitanya Antihistamin merupakan obat untuk melatasi gejala alergi Dengan menghambat cat histamin Betul efek samping dari klorpeneramin dapat menyebabkan rasa ngantuk Akan tetapi, efek yang didapat tidak akan sebesar obat tidur seperti alprojolam Jika teman-teman ingin menggunakan obat ini Untuk membantu tidur, teman-teman dapat menggunakan antihistamin lainnya Bernama dipenhydramin dengan dosis 1 tablet 30 menit sebelum tidur Akan tetapi, jika teman-teman ingin menggunakan obat antihistamin tanpa membuat mengantuk Teman-teman boleh menggunakan obat yang mengandung loratadine atau seteridin Obat loratadine dan seteridin ini pernah saya upload di video sebelumnya Jadi teman-teman boleh sekolah lagi untuk menontonnya Itu adalah obat yang tanpa menimbulkan efek mengantuk Jadi obat ini dilarang mengendarai kendaraan Karena dapat menyebabkan ngantuk Semoga info ini dapat bermanfaat Jika teman-teman suka dan merasa bermanfaat Boleh di-share ke media sosial teman punya Thank you for watching Wassalam Terima kasih telah menonton